Ketika kita menatap sebuah madiun masa depan, kita berbicaranya itu bukan panahnya, bukan bangunannya, bukan patung-patung yang ada, tapi kualitas manusianya. Kita nggak bicara sumber dari manusia, karena manusia itu sekarang bukan ditempatkan dalam sebuah mekanisme pasar yang ditugaskan bekerja memproduksi hingga akhirnya nanti menjadi sebuah sumber. Karena dalam literatur juga sudah bukan sumber dari manusia, sekarang sudah ada pengembangan manusia, peningkatan kualitas manusia, human development, bukan human resource development, bahkan sekarang human capital bisa jadi social capital. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan madiun ke depan itu, pendidikan iya, tetapi fokus rumah tangga dan lingkuan itu harus berfokus juga kepada pendidikan yang bukan hanya pendidikan formal, Tapi pendidikan non formal, ada ketampilan, ada minat, ada bakar, sehingga ekonomi kreatif pun akan tumbuh. Oke.